Selamat pagi Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman Lalu datanglah seorang hamba perempuan iman besar Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiang Ia menatap mukanya dan berkata Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu Tetapi ia menyangkalnya dan berkata Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud Lalu ia pergi ke seram di muka dan berkokoklah ayam Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ Orang ini adalah salah seorang dari mereka Tetapi Petrus menyangkalnya pula Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus Engkau ini pasti salah seorang dari mereka Apalagi engkau seorang Galilea Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya Sebelum ayam berkokok dua kali engkau telah menyangkal aku tiga kali Lalu menangislah ia terseduh Seduh Bapak ibu saudara sekalian Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Petrus menyangkal Yesus Perikop ini berkisah tentang Petrus yang menyangkal Yesus ketika ia ditangkap oleh ahli taurat dan orang-orang farisi Kata menyangkal dalam KBBI adalah Tidak mengakui apa yang dituduhkan kepadanya Apa yang dituduhkan kepada Petrus Pada ayat 67 ada seorang perempuan berkata Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus Apakah perempuan tersebut memfitnah Petrus? Tentu saja tidak Sebab apa yang dikatakannya adalah sebuah kebenaran Tetapi karena Petrus takut ditangkap, takut diadili, takut disiksa bersama-sama dengan Yesus Maka dengan segera ia tidak mengakui apa yang perempuan tersebut katakan kepadanya Setelah menyangkal Yesus Petrus pergi dari tempat tersebut Dan tanpa diduga-duga dia bertemu kembali dengan hamba perempuan tersebut Dan ia kembali menegaskan kepada orang-orang di situ bahwa orang ini Maksudnya adalah Petrus adalah salah seorang dari mereka Dengan terkejut dan semakin merasa takut Petrus kembali tidak mengakui keberadaannya sebagai murid Yesus Dan setelah itu untuk ketiga kalinya Orang-orang di sekitar Petrus menyerukan kebenaran bahwa Petrus adalah murid Yesus Petrus kembali menyangkal dan setelah itu ia pergi dari tempat tersebut Dan akhir kisah ini dituliskan bahwa Petrus menyadari kesalahannya dan ia menangis tersedut-sedut Bapak ibu saudara sekalian ada seorang penulis buku Dia bernama George Orwell dan dia berkata Bagaimanapun anda menyangkal kebenaran, kebenaran akan terus ada Dan pendapatnya ini kita temukan di dalam kisah Petrus di atas Kebenaran akan selalu berseru lebih kencang ketika kita menyangkal atau tidak mengakui kebenaran tersebut Dan bisa saja apa yang Petrus alami juga pernah kita alami Dimana mungkin seringkali kita menyangkal atau tidak mengakui dosa Atau bahkan menyangkal atau tidak mengakui kesedihan atau rasa takut atau rasa marah Penyangkalan ini terjadi sebab kita cenderung membenarkan diri sendiri Atau melindungi perasaan-perasaan seperti malu, ego kita, rasa takut, amarah, dan lain sebagainya Dan bahkan melindungi karakter kita yang buruk Tetapi sebenarnya semakin kita menyangkal kebenaran Kebenaran tersebut akan berseru dengan lebih kencang Dan setelah itu hati nurani kita juga akan semakin terganggu Atau kita akan merasa tidak damai sejahtera Saudara, kisah Petrus menjadi pembelajaran bagi kita untuk tidak menyangkal kebenaran Jika kita berdosa, akui dan mintalah ampun pada Allah Jika kita merasa sedih, atau kita marah, atau kita takut Akui hal tersebut di hadapan Allah dan mintalah Tuhan memulihkan jiwa kita Jika kita berhadapan dengan dunia, maka milikilah gaya hidup seorang murid Kristus Dan tidak menyangkal status kita dengan hidup berkompromi dengan dunia Marilah kita meminta Allah untuk memberikan keberanian dalam diri kita Sehingga dapat hidup dengan berpegang teguh pada kebenaran Dan menjadi jujur di hadapan Allah dan sesama Saudara, mari kita sejenak renungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar Saudara, apakah ada penyangkalan-penyangkalan yang sedang kita lakukan saat ini? Misalnya, kita menyangkal dosa kita, atau kita menyangkal perasaan kita, atau bahkan kita menyangkal status kita sebagai murid Kristus? Jika ada, marilah datang kepada Allah Meminta ampun dan mintalah juga pemulihan kepada Allah Percayalah Allah akan memberikan keberanian dan keteguhan hati Untuk kita semua hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah Terima kasih telah menonton! Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Allah tambahkan satu hari di dalam kehidupan kami Mari ajar kami untuk kami lebih berani Tuhan Mengakui kebenaran dalam segala hal Tuhan Jika kami tahu bahwa kami berdosa, kami segera datang kepada ampun Kami meminta ampun Jika ada perasaan-perasaan negatif di dalam diri kami yang menghambat pertumbuhan kami Ajar kami untuk kami bisa menjadi pribadi yang jujur di hadapan-Mu Dan meminta kekuatan kepada Engkau untuk memulihkan jiwa kami Tuhan Sehingga kami terus bisa bertumbuh semakin serupa dengan Engkau Terima kasih untuk firman yang mengingatkan kami pada pagi hari ini Ini semakin membuat kami yakin Membuat hati kami semakin teguh Iman kami semakin kuat Tuhan Sebab kami percaya Allah selalu ada di dalam kehidupan kami Terima kasih Dan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami menguserahkan sepanjang hari ini kepada-Mu Haleluya Amen Selamat pagi saudara Selamat beraktifitas Dan selamat menjalani hari ini bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih.